Halo, kamu sedang menyelam skuba di laut? Memandangi karang dan ikan warna-warni berenang kesana-kesini. Tapi tiba-tiba bayangan raksasa muncul di atasmu. Kamu mendonga ke atas dan melihat makhluk besar mendekatimu. Mulutnya menganga menuju ke kedalaman. Tenang, diam saja dan kamu tidak akan terluka. Hewan besar ini bernama hiu raksasa. Salah satu monster laut menakutkan yang sebenarnya tidak punya potensi berbahaya sedikitpun bagi siapa saja. Hiu raksasa adalah hewan penyaring, sama seperti paus balin. Mereka membuka mulutnya yang besar untuk menelan plankton dan mereka bahkan tidak punya gigi. Saat ini sudah larut malam dan kamu berada di hutan Amerika Tengah. Kamu menjelajah ke alam liar untuk meneliti burung dan kamu mendengar kepakan sayap. Dengan penuh semangat, kamu melihat dengan hati-hati menggunakan kacamata night visionmu. Tapi kamu dikejutkan oleh wajah dari mimpi terburukmu. Tenang, jangan kaget begitu. Malah kamu yang membuatnya takut. Ini adalah kelelawar berwajah keriput yang tidak berbahaya dan tidak begitu tertarik melihatmu. Mereka adalah kelelawar buah dan dengan kerutan di wajah, mereka dapat mengumpulkan potongan buah serta sarinya untuk dimakan nanti. Omong-omong, nama latin mereka Centurio Senex. Diberikan karena kemiripan wajahnya dengan manusia berumur 100 tahun. Kamu sedang berjalan di sekitaran Taman Nasional Nepal dan mampir ke sungai terdekat untuk membasuh wajah. Seketika, kamu membeku ketakutan. Seekor buahnya menatap lurus ke arahmu dari jarak tak lebih dari beberapa meter. Lalu, dia mengangkat moncongnya ke atas air dan napas lega keluar dari hidungmu. Itu Gavial. Reptil ini punya moncong panjang dan ramping yang memungkinkan mereka menangkap ikan dengan efisien sekaligus membatasi mereka berburu mangsa lain. Meski masih termasuk karnivora, Gavial sangat pemalu dan akan merayak menjauh saat melihat manusia. Saat ini, jumlah buaya ini di seluruh dunia tidak lebih dari seribu ekor. Jadi, sebaiknya jangan ganggu dia, apalagi jika dia Gavial betina. Kamu sedang menggali halaman belakang untuk membuat Taman dan melihat sesuatu bergerak di sekopmu. Kamu melihatnya lebih dekat dan menjatuhkan sekopmu karena ketakutan. Makhluk kecil yang wajahnya mirip alien genas ini pun bergegas masuk ke suatu liang di tanah. Yah, jangan khawatir. Ini cuma tikus mondok hidung bintang. Makhluk ini punya moncong aneh yang bentuknya seperti hasil ledakan. Mata mereka kecil dan kurang tajam. Jadi, bintang di hidungnya ini sangat berguna untuk bergerak dan mencari makan. Hidungnya pun selalu bergerak. Menyentuh apa saja yang bisa dijangkaunya, seolah seluruhnya adalah jari-jari kecil. Uh, kamu berendam di laut lagi. Nah, lihatlah ke kanan. Kali ini benar-benar ada hiu bergigi melaju ke arahmu. Yah, jangan panik. Itu cuma hiu harimau pasir. Bukan pasir, apalagi harimau. Ini hiu rentan pemakan ikan yang berenang perlahan di laut dan mengejar mangsanya dari waktu ke waktu. Hewan ini belum pernah dilaporkan menyerang manusia satu kalipun. Tapi masih punya deretan gigi-gigi tajam. Jadi, agar aman, jangan pernah coba-coba menyentuhnya. Dia mungkin tampak tenang. Tapi yang penting, jangan sampai tanganmu digigit. Setuju? Oke, dari lautan kita beralih ke gurun. Kamu berada di Australia dan tenggorokanmu kering sekali. Kamu melihat tempat yang berpotensi mengandung air dan mulai menggalinya. Tapi malah menemukan seekor makhluk yang muncul dari bawah tanah dengan tubuh penuh duri. Dia menatap kamu dengan curiga dan menyelinap pergi. Karena itu cuma thorny devils, alias kadal berduri. Terlepas dari namanya yang seram, kadal ini tidak berbahaya bagi manusia. Benjolan mirip tanduk di kulitnya, berfungsi sebagai perlindungan dari predator dan burung pemangsa. Durinya keras, tapi selama tidak menyentuhnya, kamu akan baik-baik saja. Nah, jika kamu mengidap arachnofobia, kamu mungkin agak merinding. Tapi, kalacemeti yang mungkin kamu temui di dekat rumah di Amerika Utara dan Selatan serta di Afrika ini, lebih takut kepadamu dibanding sebaliknya. Jadi, tenang sedikit ya. Makhluk yang bagaikan dari mimpi buruk ini tidak punya penyengat dan bahkan tidak akan menggigit saat terancam. Ancaman terparah yang bisa mereka lakukan dan hanya jika kamu mengancamnya terlebih dahulu, yang pastinya tidak mungkinkan adalah menusukmu dengan kaki depannya. Meninggalkan bekas tusukan kecil di jarimu. Banyak orang bahkan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Mereka pun cukup menyayangi pemiliknya. Wow! Jika kamu pernah menemukan liang, tempat makhluk tak berbulu dan bergigi besar ini mengintipmu, tak perlu khawatir dan biarkan saja. Tikus mol telanjang adalah kucing sphinxnya hewan pengerat. Mereka adalah kerabat dekat tikus tanah atau tikus mol, tapi ya telanjang. Dan mereka punya pesonanya sendiri juga. Karena sepenuhnya tinggal di bawah tanah, mereka hampir 100% berdarah dingin, tapi mampu menyesuaikan diri dengan suhu apapun di luar. Dan kulit berkerut mereka yang keriput sama sekali tidak merasakan sakit. Jadi, ranting dan duri serta gigi tajam tidak akan membuat tikus mol telanjang takut. Kamu sekali lagi tersesat di hutan. Kali ini di Madagaskar. Duh, kasihan. Malam telah tiba dan kamu sedang mencari tempat berlindung. Tapi, saat mengira sudah berhasil menemukan pohon yang pas untuk dijadikan tempat bersadar, kamu terdiam membisu. Tangan hitam berjari panjang muncul di dahan pohon tepat di atasmu dan dua mata kuning besar menetapmu tepat ke bawah. Kemudian, kamu melihat wajah berbulu lebat dan menyadari itu cuma seekor lemur, ai-ai lebih tepatnya. Makhluk ini endemik Madagaskar dan hanya keluar pada malam hari. Jadi, kamu beruntung bisa melihatnya. Perannya di sini sama dengan peran burung pelatuk di hutan tropis. Dia mengetuk-ngetuk batang pohon untuk mencari serangga dan menggunakan jari bengkoknya yang panjang untuk menjangkau ke dalam. Lelah merasa takut? Kamu mencari jalan pulang. Tapi, kengerian yang menantimu belum berakhir. Ada ular merah putih besar di hadapanmu. Dia mendesis dan menunggumu bergerak. Kamu tahu itu ular karang. Jenis berbisa yang sangat berbahaya. Kamu berhenti berjalan dan setelah dia melata pergi, kamu baru menyadari kalau itu sebenarnya ular susu. Mereka sering meniru ular berbisa, bukan hanya ular karang, untuk melindungi diri dari predator. Tapi tetap, jika kamu bukan ahli ular, sebaiknya menjauhlah. Oke, makhluk ini pasti pernah muncul di mimpi tergelapmu. Kaki seribu raksasa Afrika. Dia besar, hitam berkilau, dan punya ratusan kaki kecil merayap. Tapi, jika dia punya mata besar, mungkin malah jadi imut. Dan mungkin itulah sebabnya banyak sekali orang menjadikannya hewan peliharaan. Selain itu, mereka juga mampu hidup sampai 10 tahun. Kaki seribu raksasa tidak bisa menggigit. Satu-satunya pertahanan mereka adalah menggulung menjadi bola yang rapat dan mengeluarkan cairan penyebab iritasi dari pori-pori di kulitnya. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan menggosok mata atau hidungmu setelahnya, karena sensasinya kurang enak. Tarantula goliat pemakan burung adalah serangga menyeramkan lainnya yang lumayan populer. Dia tidak berbahaya bagi manusia, meski terlihat seperti dari mimpi buruk juga. Ini adalah salah satu laba-laba terbesar di dunia dan sesuai namanya. Terkadang, dia memilih burung kecil sebagai mangsanya. Tapi, burung bukanlah makanan rutinnya. Laba-laba ini lebih menyukai cacing dan amfibi. Tapi, pastikan kamu tidak membuatnya takut. Dia masih bisa menggigit atau melepaskan rambut untuk membela diri. Gigitannya mirip sengatan tawon dan bulunya bisa menyebabkan iritasi parah pada kulit. Tapi, raksasa yang ramah ini sebenarnya pemalu dan akan menjauh saat melihatmu. Ya ampun, ada ular lain yang mendekatimu dan lebih cepat. Kamu baru mau berbalik dan berlari saat kamu melihat sesosok makhluk raksasa berkaki delapan memotong laju si ular dan melompat ke atasnya. Itu, arak nida lain dan bentuknya tampak lebih mengerikan daripada si ular. Ini adalah laba-laba unta. Dia bukan sepenuhnya laba-laba ataupun kalajengking. Makhluk ini berasal dari famili yang terpisah. Mereka sering disebut dalam sejumlah legenda urban, tapi sebenarnya mereka bahkan tidak berbisa. Mereka tentu saja bisa menggigit dan rahangnya lumayan kuat. Tapi, ancaman laba-laba unta yang bisa dilakukan ke manusia hanya sebatas menggigit. Mereka bersembunyi di pasir dan liang untuk menangkap kadal, invertebrata, dan bahkan ular yang kurang waspada. Sekarang, coba bayangkan kutu kayu. Tidak terlalu imut, tapi karena kecil, bentuknya tidak terlalu seram. Tapi, bagaimana jika tubuhnya 10 kali lebih besar? Yap, kalau yang ini baru seram. Tapi ingat, makhluk seperti ini memang ada. Dan namanya adalah isopoda raksasa. Untungnya, dia bersembunyi di perairan yang dalam, gelap, dan dingin. Jadi, tidak akan pernah muncul di halaman belakangmu. Isopoda raksasa tumbuh sebesar ini karena fenomena yang disebut gigantisme laut dalam. Makhluk yang tinggal di laut dalam harus menahan tekanan air yang besar, suhu yang sangat dingin, dan makanan yang langka. Jadi, metabolisme mereka melambat. Isopoda tidak banyak bergerak, dan lebih sering rebahan menunggu serangga kecil atau krustasea berjalan memasuki jangkauan mereka dan langsung memangsanya. Dan, meski seperti hewan mengerikan berkaki banyak dari bawah, isopoda raksasa tidak bisa melukaimu meskipun mereka mau. Sudah, jangan ragu, belai saja. Melihat siripnya di permukaan air, pasti bikin jantungmu hampir berhenti. Inilah alasan kenapa kamu enggan berenang di pantai. Pemburu besar bergigi tajam yang namanya sudah sangat dikenal, Hiu Putih Besar. Jadi, kalau sumber kengerian laut ini meninggalkan pantai, alasannya pasti kuat. Tapi, mahluk apa yang bisa mengusir si Putih Besar? Monster Lovecraft raksasa yang bahkan membuat Megalodon terlihat kecil. Tidak perlu sampai begitu. Tak ada yang bisa membersihkan area lautan secepat orka. Ketika kelompok mereka yang kuat datang mencari makanan seperti anjing laut dan cumi-cumi, Hiu terbesar dan paling menakutkan pun pergi menjauhi area mereka tanpa ragu. Kita masih belum tahu apakah paus ini memang mengincar Hiu Putih, atau cuma tidak mau ada persaingan. Tapi, yang diketahui para ahli laut adalah, Hiu Putih menjauh dan terkadang tidak kembali ke area berburu orka sampai tahun berikutnya. Masuk akal sebenarnya, orka jauh lebih besar daripada Hiu Putih. Mereka punya banyak gigi dan tak ragu memakainya tanpa ampun, demi memuaskan kebutuhan daging mereka. Orka juga sangat cerdas dan bekerja sebagai tim untuk mendapatkan incarannya. Baik itu menangkap sekumpulan ikan, mengusir anjing laut dari bongkahan es, atau bahkan memburu paus bungku. Jadi, kalau Hiu Putih besar saja takut sama orka yang perkasa, kamu gimana? Aku sih biasanya selalu jaga jarak dari hewan liar apapun. Tapi info ini mungkin bisa membantumu tidur lebih nyenyak. Orka dikenal suka pilih-pilih. Untungnya, kita manusia. Tidak ada dalam menunya. Mereka tidak mungkin mengubah pola makan cuma karena melihatmu berenang di air hari ini. Meski kita menyebutnya paus pembunuh, orka bukanlah paus. Secara teknis, mereka adalah spesies lumba-lumba terbesar. Dan Hiu juga takut pada kerabat mereka, lumba-lumba hidung botol. Seekor lumba-lumba hidung botol bahkan terlalu kuat bagi seekor Hiu. Tapi Hiu lebih kuat saat dalam kawanan. Hiu mudah dikalahkan oleh mamalia laut gesit ini. Mereka menggunakan moncong tumpulnya untuk menyeruduk. Dan karena itu membuat Hiu sangat terganggu, maka Hiu pun akan menjauhi lumba-lumba. Nah, saat memikirkan pemburu terbaik lain di dunia hewan, serigala pasti muncul di benakmu. Kawanan serigala bisa mengambil alih wilayah yang luas. Dan karena berada di puncak rantai makanan, pilihan menu mereka banyak dan tak perlu bingung memilih. Serigala sangat cerdas, cepat, dan gesit. Tapi keuntungan terbesar mereka adalah jumlah. Jika beruang grizzly atau singa gunung mau memangsa mereka, jumlah pasukan selalu menguntungkan serigala. Sehingga kedua pemburu tadi malah menjadi mangsa. Meski tanpa kawanan, serigala tetap mendominasi dan menakutkan. Terlalu sulit bagi hewan lain untuk mengincar serigala penyendiri. Jadi, serigala biasanya tidak diusik. Bayangkan, seekor hewan yang bisa menerkam babi hutan di suhu sekitar di bawah titik beku. Padahal kulitnya jingga, di lingkungan yang semuanya bersalju. Harimau Siberia jelas jagonya. Dengan panjang lebih dari 3 meter dan berat hingga 180 kilogram, harimau Siberia adalah kucing liar terbesar. Kucing ini bisa dengan mudah melompati kepalamu sambil membawa beban dua kali lipat berat badannya. Satu-satunya hewan yang mampu menyainginya adalah beruang coklat yang lumayan besar. Dan pertarungannya pasti sengit. Tak heran jika harimau Siberia menempati urutan teratas dalam rantai makanan di area kekuasaannya. Untuk perairan Amerika Selatan, bos nomor satunya adalah anak konda hijau. Jaguar dan kaiman sekalipun belum tentu aman di dekat ular terbesar di dunia ini. Air keruh di tepi sungai menyamarkan ular raksasa ini dengan sempurna. Mereka berdiam di sana sambil menunggu hewan lain datang untuk minum. Lalu, wush, sang ular menyerang. Dia memakai gigi tajam melengkung dan 4,5 meter otot murni untuk melilit mangsanya. Untungnya bagi hewan lain, setelah kenyang, anak konda mampu bertahan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa mencari makanan berikutnya. Tapi, ular terbesar di dunia bukanlah yang paling berbahaya. Gelar itu dipegang mamba hitam, singa, yena berbintik, jerapah, dan bahkan gajah sebisa mungkin menjauhi mamba ini. Mereka tahu, satu gigitan saja akan melumpuhkan mereka dengan cepat. Tumbuh hingga 4 meter Mamba hitam adalah ular berbisa terpanjang kedua di dunia setelah King Cobra. Mamba hitam Afrika memegang posisi teratas sebagai ular tercepat di dunia. Dia mampu melata dengan kecepatan 19 km per jam atau sekitar kecepatan maksimal treadmill. Meski bukan yang paling berbahaya, tetangga anak konda hijau ini wajib disebutkan. Belut listrik Tak banyak hewan yang mau melawan makhluk bermuatan tinggi seperti ini. Belut listrik punya sekitar 6.000 sel khusus yang dapat menghasilkan listrik sampai 800 volt. Itu hampir 4 kali lipat ukuran volt stop kontak standar. Listrik ini juga cukup untuk melumpuhkan kuda dan menyalakan lampu hias. Pada tahun 2019, Aquarium Tennessee mengaitkan lampu pohon ke tangki belut. Setiap kali belut menyengat air, pohon itu menyala. Kabarnya, belut listrik dapat mendaur ulang muatan voltnya dalam proses yang disebut voltifikasi. Hahaha, enggak, bercanda. Tapi ada satu lagi fakta belut yang pasti membuatmu tersentak. Belut listrik menghirup udara. Mereka harus muncul ke permukaan setiap 10 menit untuk mengisi mulut mereka dengan udara. Yap, paru-paru tunggal mereka ada di mulut. Apakah si raja hutan berkuasa tanpa pesaing? Di buku dan film sih begitu. Tapi di kehidupan nyata, tidak terlalu. Pertama, rumah mereka ada di daratan Afrika, bukan hutan. Berbagai macam pesaing, seperti hyena, macan tutul, dan buaya. Selalu berusaha merebut mahkota sang raja. Bahkan, zebra dan jerapah bisa menghentikan si kucing besar dengan tendangan cepat saat terpojok. Jika dihitung dari kekuatan gigitan, buaya Nil Afrika punya gigitan terkuat yang pernah dicatat manusia. Rahangnya 5 kali lebih kuat daripada rahang singa. Sebelumnya, saat membahas makhluk air, yang kita perlu lakukan hanya menjauhi air. Tapi bagaimana dengan singa? Mereka mampu berlari secepat 80 km per jam, melompati bus sekolah, dan memanjat pohon. Penantang terbesar singa sebagai predator puncak adalah anjing liar Afrika. Keduanya terus-menerus bersaing karena berburu makanan yang sama, di area yang sama. Saat singa datang dengan sekelompok besar, anjing liar tidak punya pilihan selain menghindar. Tapi, mereka punya satu hal yang tidak disukai para kucing besar. Ketahanan. Singa bisa berlari super cepat, tapi durasinya singkat. Butuh terlalu banyak energi untuk membawa 180 kg otot dalam jarak jauh, sambil melaju secepat mungkin. Namun, anjing liar Afrika punya kaki ramping panjang dan paru-paru besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuh. Artinya, mereka mampu berlari cepat dan mempertahankannya sampai berkilo-kilometer. Begitulah cara mereka berburu. Makan siang mereka akan lelah berlari. Ada satu hewan yang cukup berani untuk melawan si raja jika mereka terlalu dekat, yaitu kudanil. Mereka mungkin tampak mengemaskan, tapi kudanil adalah salah satu hewan paling berbahaya di dunia. Berdasarkan statistik, kamu seharusnya lebih takut pada kudanil daripada hiu putih besar. Dan kudanil sama sekali tidak mengemaskan. Kudanil penuh otot murni dan beratnya setara mobil. Gigi taring runcing mereka bisa tumbuh lebih panjang daripada lengan bawahmu. Kudanil juga tak takut pada apapun. Bahkan, singa dan buaya lebih memilih menjaga jarak. Nama mereka berarti kuda air, dan mampu menghabiskan hingga 16 jam sehari di dalam air. Anehnya, kudanil tidak bisa berenang. Jika kamu melihat kudanil berenang, mereka sebenarnya mendorong badannya keluar dari dasar danau atau sungai. Tapi kecepatannya masih bisa mengalahkan kecepatan perenang olimpiade terbaik. Jadi, hati-hati. Yap, menjauhlah Leo. Kudanil adalah hewan puncak sejati Afrika. Tapi, ada yang mau membantuku memakaikan mahkota ini ke dia. Untuk penguasa hutan, kita punya beruang grizzly. Dengan berat lebih dari setengah ton, kamu akan salah mengira bola berbulu besar ini lambat dan kikuk. Mampu mempertahankan kecepatan 40 km per jam untuk jarak yang jauh, bukanlah masalah besar bagi beruang coklat raksasa ini. Mau menanjak, menurun di bukit, dan di segala medan, mereka adalah SUV off-road-nya dunia hewan. Tanpa musuh alami, beruang ini berada di puncak rantai makanan lokalnya. Untungnya, mereka tidur selama sepertiga tahun. Semoga kamu tidak pernah bertemu grizzly. Hmm, selamanya ya. Tapi terutama tepat sebelum dia mau hibernasi. Mereka menghabiskan bulan-bulan musim gugur dengan menggemukan diri untuk musim dingin, dan lebih lapar daripada biasanya. Nah, menjadi burung pemangsa terbesar di Amerika Utara, tak heran jika elang emas ditemukan di seluruh benua Amerika, baik di hutan maupun pegunungan. Lebar sayapnya hampir mencapai 2 meter, dan kalau kalian pernah mendengar istilah mata elang, ini dia alasannya. Elang dapat melihat kelinci dari ketinggian 5 km di udara. Perbandingannya, sama seperti kalau kamu bisa melihat semut saat berdiri di atas gedung 10 lantai. Elang emas juga bisa menukik cepat dari ketinggian. Saat menukik, kecepatan mereka mencapai 320 km per jam. Secepat, lesakan anak panah. Wush! 1, 2, 3 Buaya Nil berenang meninggalkan kuda Nil dengan mudah. Mereka berenang ke hulu, melawan arus yang berat. Tapi tubuh si buaya memang didesain untuk berenang melawan arus berat. Berat buaya Nil setara 2 kulkas berfreezer, dan dia memegang predikat reptil terberat di bumi. Dia bisa berenang sampai 35 km per jam. Kuda Nil bisa dibilang nggak bisa berenang. Dia sebenarnya cuma berjalan di dasar sungai, dan mendorong tubuhnya di bebatuan besar yang ditemukan kakinya. Dia bisa menutup lubang hidungnya kapanpun supaya bisa meluncur sebentar di air. Tapi dia sama sekali bukan tandingan buaya. Si buaya sampai di pantai dan mulai berlari ke lapangan. Tapi sebaiknya segera minggir. Kuda Nil mulai membalap. Dia melaju cepat ke badan datar. Meski sangat besar, kuda Nil bisa berlari lebih cepat dibanding manusia. Si buaya sudah berkilo-kilometer di depan, tapi si kuda Nil lebih cepat di darat, dan sampai duluan di garis finis. Balapan selesai. Bip-bip, halo? Roadrunner, kok lari-lari? Eh sebentar, tunggu dulu. Koyote itu mengejar dengan cepat. Dia tepat di belakangmu. Roadrunner besar mampu berlari hingga 32 km per jam, bahkan lebih cepat saat dia sedang lapar, terlepas dari apa yang kita lihat di kartun. Koyote sebenarnya dua kali lebih cepat daripada Roadrunner, tapi versi kartunnya memang lucu sih. Di lintasan satu, dari hutan lebat Amerika Selatan, si super lambat, kungkang. Dan tepat di sisinya, di lintasan dua, ada si siput taman biasa. Dan, perlombaan dimulai. Untuk menentukan hewan paling lambat di bumi, kecepatan tertinggi kungkang berada di 0,3 km per jam. Tak heran, kungkang dijuluki bantal raksasa bergerak. Aku sendiri sih yang bikin julukan itu. Si siput memulai perlombaan dengan baik. Dia mampu menempuh area perumahan kecil dalam satu jam. Makhluk tak bertulang ini hanya punya satu kaki, yang dilumuri lentir pelindung. Meski sulit menentukan, tapi sepertinya si kungkang masih di tempat yang sama, dan sekarang dia ketiduran. Mungkin juga dia bakal tidur selama lomba. Seekor kungkang bisa tidur sampai 15 jam sehari. Dia tidur selama lebih dari setengah hidupnya. Nah, lihat. Si siput berhasil keluar dari lintasan yang terkena matahari. Perhentian berikutnya. Lintasan teduh. Wah, garis finishnya masih jauh. Kita harus menunggu sampai si kungkang bangun untuk kembali ke balapan ini. Beruang grizzly bisa berlari mengalahkan manusia dengan mudah. Kalau kamu sedang piknik dan bawa makanan yang agak terlalu lezat, sebaiknya tinggalkan makan siangmu. Manusia tercepat dapat berlari 45 km per jam, yang tentunya diraih Usain Bolt. Jadi, dia mungkin bisa kabur tepat waktu. Kalau larimu lebih lambat dari dia, dan aku yakin itu sudah pasti, maka kamu dalam masalah. Dalam balapan sprint, satu lawan satu antara manusia dan beruang grizzly. Hasil akhirnya pasti kamu bakal jadi makan siang si beruang. Tapi dari semua beruang, mana yang paling cepat? Beruang kutub, beruang grizzly, beruang coklat, beruang madu, atau si panda yang imut. Bersedia? Siap? Mulai! Situasi seketika menjadi tegang. Si grizzly dan beruang coklat saling membalap. Beruang coklat bisa berlari secepat grizzly. Beruang madu adalah beruang terkecil di balapan ini. Panjangnya, atau tingginya, atau apapun itu, sekitar 2 meter. Dia mustahil menang. Meski awalnya berlari cukup cepat, beruang kutub tidak bisa berlari secepat si grizzly, atau si coklat. Grizzly memimpin. Eh bukan, beruang coklat. Sekarang grizzly lagi. Tunggu, di mana si panda? Dia ngapain? Kayaknya, dia kurang paham kalau ini lomba lari. Tapi dia tetap imut ya. Dia baru saja melahap bambu favoritnya yang ketiga. Panda bisa makan sampai 13 kilogram bambu dalam sehari. Itu setara banyak deh pokoknya. Sekarang, dia siap. Dia menemukan jalan pintas, dan berguling menuruni bukit. Seketika, dia melewati si grizzly dan si coklat. Lomba lari selesai. Panda menang. Maaf, teman-teman. Kita semua tahu, panda sama sekali tidak cepat. Dia adalah salah satu beruang paling lambat. Tapi kalau kamu melihat panda berguling menuruni bukit ke arahmu, tetap lari ya. Kecepatan tertinggi Boeing 747 sekitar 1000 km per jam. Burung tercepat adalah Albatros berkepala abu-abu. Dia bisa terbang sampai 130 km per jam, dan tetap melayang sampai 10 jam tanpa mendarat. Alap-alap kawah bisa lebih cepat lagi, tapi cuma pas dia menukik untuk menyerga bangsa. Merpati, awas! Pesawat besar butuh waktu lama untuk naik ke udara. Kalau Albatros, dia butuh beberapa detik saja. Dan dia memimpin. Tapi itu nggak lama. Kembali ke balapan lambat. Oke, si Kungkang sudah bangun. Tapi sejauh ini, dia cuma berhasil mengangkat tangannya untuk meraih dahan itu. Sisi putaman masih berusaha melewati batu besar ini. Kungkang menghabiskan banyak waktu mereka sebisa mungkin tanpa bergerak supaya nggak dimangsa hewan lain. Jelas bukan kebiasaan yang baik untuk balapan. Tapi tunggu. Peserta ketiga memasuki perlombaan. Dia adalah Kura-Kura Galapagos. Kaki depannya yang kuat membawa hewan mirip tank ini dengan kecepatan 4 kali lipat sisi putaman. Ini baru seru. Perlombaan ini akan selesai sekitar sahabat lagi. Si Kura-Kura berlari dan menghindari semua hambatan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hei, kungkang, jangan curang dong. Nggak boleh lempar-lempar dahan dari atas begitu. Jauh di bawah tanah, ada tikus tanah yang sedang sibuk menggali. Tikus tanah bisa memakan banyak cacing tanah sampai seberat badannya sendiri dan dapat menggali sekitar 5 meter per jam. Luak Amerika adalah hewan menggali tercepat di dunia dan tak kalah cepat di darat. Kecepatannya hampir setara dengan manusia kalau dia sedang semangat. Jika diadu, luak Amerika memenangkan perlombaan bawah tanah dengan mudahnya. Sayangnya, tikus tanah tidak bisa melihat kemana dia pergi. Tikus tanah tidak benar-benar buta. Dia cuma punya penglihatan yang buruk dan buta warna. Mereka juga nggak bisa pakai kacamata di bawah sana. Ah, si Cita yang terkenal. Dia berlari melintasi sabana dengan kecepatan tinggi. Aku adalah mamalia darat tercepat selama jutaan tahun. Ini mah gampang. Cita tercepat yang pernah tercatat adalah sprinter bernama Sarah. Saat berumur 11 tahun, dia menempuh 100 meter kurang dari 6 detik. Cita dapat berlari hingga 130 km per jam. Apalagi kalau lihat makanan enak, Sarah dibesarkan di kebun binatang Amerika. Dan merupakan salah satu cita pertama yang punya teman anak anjing saat masa remajanya, Alexa dan Sarah, sahabat selamanya. Tapi di atas Sarah, ada kelelawar kecil melintas. Dan kelelawar itu membuat Sarah kelihatan lambat. Kelelawar Brazil mampu mencapai 160 km per jam. Ini adalah mamalia tercepat di dunia. Sekarang, waktunya mengecil. Peserta mini pertama adalah Kumbang Harimau Australia. Dia melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Ini mungkin biasa aja ya. Tapi kalau dibandingkan ukurannya, itu kayak secepat kilat loh. Kalau mampu melakukannya, kita bisa berlari secepat kereta berkecepatan tinggi. Di lintasan selanjutnya ada semut perak sahara. Semut jago bekerja dalam tim. Dan bisa kuat sekali waktu bekerja sama. Tapi satu semut juga bisa unjuk gigi. Semut ini bisa mengangkat 100 kali berat badannya sendiri dan berlari seolah hari esok tidak ada. Usain Bolt bisa bergerak 4 langkah per detik. Sementara semut perak, 50 langkah. Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa semut kecil ini suka menderap begitu mencapai kecepatan maksimal. Pesaing terakhir kita, hewan tercepat di bumi, tak lain dan tak bukan. Si tungau kecil ini, ukurannya cuma sebesar biji wijen. Kalau dihitung dari panjang tubuh per detik, hewan mikroskopis ini bisa mengalahkan kecepatan apapun di bumi. Dia diakini berlari hampir 2 kali kecepatan kumbang harimau. Dan kalau ukurannya sebesar manusia, dia akan berlari lebih cepat daripada kecepatan suara. Ayo kembali kalau masih lambat. Sudah ada yang finish belum? Kura-kura kini memimpin. Si siput akhirnya melewati batu besar itu. Dan si kukang sedang dalam perjalanan ke daerah kedua. Kura-kura tinggal 1 meter lagi dari garis finish. Wow! Aku udah gak sabar nunggu pemenangnya. Tapi nyeduh kopi dulu bisa nih. And... And...